Halo teman-teman, balik lagi di Gazi Channel Hai teman-teman, kita lagi mau ada bikin sesuatu nih teman-teman Tuh dari bola ini teman-teman, kalian tau kita mau bikin apa? Kita yang temanin sama DDAV sih teman-teman, tuh say hi sama teman-teman Halo teman-teman, halo teman-teman Oke, nah disini bahan-bahannya ada bola warna-warni ya Pertama guys, kita bolongin bolanya dulu ya guys, buat masukin adonannya Ayo kita buat guys Tuh, nih ini udah bolong ya Kalian tertasarankan guys, kita mau bikin apa? Kasih tau gak ya? Kita mau bikin 1, 2, 3 Es krim lato-lato Es krim lato-lato Nah guys, sekarang kita mau bikin adonannya ya guys ya Adonan buat es krimnya, jadi disini mama udah siapin buah naga nih ya Kalian boleh pakai buah lain ya Kayak strawberry, melon, semangka Pokoknya keserah kalian ya Jadi disini mama pakai buah naga Nah buah naganya itu kita mau blender dulu ya guys Nih kita mau siapin buat di blender dulu buah naganya Jadi nanti warnanya warna merah guys Lalu kita mau tambahin air ya biar dia lalu sedikit Biar di blendernya gampang Kita blender dulu Oke guys, karena buah naganya udah rebut Nah guys, disini mama udah siapin panci nih guys ya Lalu ada ini, nutrijel ya ini Jelly ya guys, jelly instan Taruh di panci Jadi Lalu ditambahin bubuk nutrijel Terserah kalian ya Mau rasa apa ya Sekarang kita mau gunting Tapi guntingnya mana ya guys ya Guntingnya mana guys Gimana guntingnya Oh iya, terima kasih ya Deviti Ini dia guntingnya guys Kita gunting dulu ya Nah Lanjut kita taruh di Apa ini Di Di Panci Aduk-aduk dulu ya guys Kita aduk-aduk dulu Aduk-aduk 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 Nah Jangan lupa ditambahin gula ya guys Biar manis Ya Kalau nggak manis Nanti nggak enak nih makannya Masa hambar rasanya ya kan Kita pakai gula Gulanya terserah aja ya Ini mama pakai Tiga sendok makan aja ya Supaya nggak terlalu manis ya guys Jadi kalau manis-manis Nanti bisa Apa ya Nah ini adonannya udah jadi guys adonannya Sekarang baru kita masukin ke kompor Eh salah Maksudnya dimasak di kompor Kan Yuk ikutin mamah yuk Kita masak yuk Jadi ini udah dimasak ya Sama mamah ya Tapi ini harus didinginin dulu ya guys ya Jadi nggak boleh mendidih-mendidih kayak gini Harus didinginin dulu Nah guys udah Sekarang udah dingin nih Adonannya ya Udah nggak terlalu panas ya Nah ini Bola Warnuardi itu sebagai cetakan nih ya guys ya Kalau kalian nggak punya cetakan lato-lato di rumah Pakai ini aja Nggak apa-apa Nah sekarang kita masukin ke dalam cetakan bola ya guys Ini nih Kita masukin Penuh ya guys Kita taruh disini Jadi guys ini udah mamah masukin ke dalam adonannya case ya Tuh ya Agak-agak berantakan dikit nggak apa-apa ya guys Nah ini ada talinya nih guys Talinya Kita masukin tali ya guys Nih kita masukin tali semuanya Nah sekarang kita mau taruh kulkas ya guys Biar dia membuku Ayo Nah kita taruh kulkas Biar dia membuku guys Nah guys Mama penasaran banget nih Kira-kira es krim kita jadi apa Enggak ya guys ya Soalnya baru pertama kali juga bikin kayak gini Es krim lato-lato Semoga Semoga jadi ya guys ya es krimnya Oke kita tunggu selama satu jam di kulkas Yay 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 Bandela Ternyata Padela Ternyata اه